Saya merencanakan mundur kandir itu sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama agar bisa lebih leluasa membuka data sebenarnya sehingga lebih etis saya membaca data-data itu kalau saya tidak di pemerintahan tetapi pada waktu itu ada beberapa pertimbangan pertimbangannya perlu etika saya kepada Pak Jokowi saya dulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai Presiden Rakyat dan saya harus mempersiapkan masa transisi baik-baik karena saya akan bersama calon Presiden Rakyat yang lain namanya Pak Ganjar Pranowo saya sudah sepakat dengan Pak Ganjar Pranowo untuk saya mundur pada momentum yang tepat sambil membuat masa transisi itu itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik apalagi se-level menteri itu mundur atau tidak gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak semua di jabatan publik ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi konflik of interest kami berdukis juga dengan Pak Mahfud pada soal ini itu ada potensinya loh kita mesti hati-hati mampu gak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas itu aja nah dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunjungan kerja tapi di sana kampanye kan rakyat bisa melihat itu maka kita sedang mengambil risiko itu maka saya sarankan mundurlah perubahlah aturan termasuk Pak Mahfud termasuk Pak Mahfud jadi kita sudah diskusi dengan Pak Belio pada soal-soal ini agar fair, lebih baik mundurlah kalau aturannya mau dibuat, lebih bagus pasti rakyat akan lebih senang ya monggo kami hargai keputusan belio ya, terima kasih ya tentu sangat baik supaya kandidat tidak memanfaatkan fasilitas negara sekaligus pemain tidak merangkap sebagai wasit itu penting ini dua menteri Gus juga kena semprot juga karena masih berada di kabinet ya, dua menteri PKB kan bukan termasuk calon jadi tidak terlibat dalam persaingan sebagai calon saya Triska Klarissa saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital Pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati